Selamat datang di Bonjofi TV Sport, channel yang akan membahas berita seputar versi Bandung dan berita bola lainnya. Untuk membantu channel ini supaya semakin berkembang, kami minta dukungan untuk like video ini, share dan juga subscribe. Jika sudah, mari kita ke pembahasan berita pertama hari ini. Penyerang asing Persi Bandung Davida Silva tak terlihat dalam sesi latihan pada selasa 22 Agustus 2023 di Stadion Glora Bandung Lautan Api, Kota Bandung. Sebelumnya, Davida Silva dikabarkan tengah menjalani masa pemulihan cedera yang didapatnya di lagak kontra PS Barito Putra, Dr. Tim Persib Muhammad Rafi Gani Bukasuara soal absennya Davida Silva yang menjelaskan penyerang asal Brazil tersebut memang tak berlatih di hari ini karena harus pergi ke salah satu rumah sakit. Di lutut kiri, kalau untuk DDS, dia tidak muncul karena ada sesuatu yang harus dilakukan di rumah sakit. Rafi Gani juga menepis kabar bahwa cedera yang didapat Davida Silva merupakan cedera parah. Bahkan kunjungan Davida Silva ke salah satu rumah sakit bukan untuk operasi, melainkan memeriksa perkembangan cedera lutut kirinya. Lebih lanjut, kata Rafi Gani saat ini Davida Silva ditangani langsung oleh tim kesehatan persib lainnya yakni Alvin Wiraharja. Termasuk ketika berada di rumah sakit, Davida Silva juga didampingi Alvin untuk memeriksa perkembangan cederanya. Ia terkait cedera dengan dokter Alvin, jadi ada bukan tindakan operasi, tapi untuk mengecek sejauh mana tingkat cederanya, katanya. Selain Davida Silva, penjaga gawang persibandung Teja Pakualam harus berlatih terpisah di sesi latihan pada selasa 22 Agustus 2023. Teja Pakualam terlihat berlatih di lorong Stadion GBLA dan didampingi langsung fisioterapis tim Persib Beniktus Adiprianto. Dokter tim Persib Rafi Gani menyampaikan bahwa Teja Pakualam belum bisa melahap materi latihan dari tim pelatih karena masih dalam proses pemulihan. Saat ini, tim kesehatan Persib masih memantau kondisi penjaga gawang asal Padang itu secara mendalam. Ada rasa nyeri di bagian lengan bawah tangan kirinya, memang sedang kita lakukan pemeriksaan terus-menerus dan sudah dilakukan CT scan, kata Rabi Gani. Dari pemeriksaan mendalam tersebut, Teja Pakualam mengalami pembengkakan di bagian lengan tangan kiri, sehingga mantan pemain semen Padang itu harus berlatih terpisah demi memulihkan kondisinya. Memang ada sedikit pembengkakan di bagian lengan tangan kirinya, memang sedang diistirahatkan untuk tidak mengikuti aktivitas dulu, ungkapnya. Langkah ini juga, diambil tim kesehatan Persib agar Teja bisa melewati masa trauma cedera yang terus-menerus menimpa lenganya. Dia berharap langkah ini dapat mempercepat waktu pemulihan Teja Pakualam, sehingga bisa kembali berlatih bersama teman-temannya. Pemandangan tak biasa ditunjukkan Persib Bandung saat mengeksekusi tendangan penalti di Laga vs PSY Semarang dalam lanjutan pekan ke-9 Liga 1 2023-2024. Persib kembali menunjukkan taktiknya dengan mengubah eksekutor penalti dari Levi Madinda ke Mark Lok. Dalam laga tersebut Persib mendapatkan dua tendangan penalti di menit ke-23 dan ke-90. Skema tendangan penalti di laga tersebut juga dilakukan serupa. Bermula Levi Madinda yang memegang bola, seakan ia menjadi eksekutor penalti. Namun tak lama berselang bola justru diberikan kepada Mark Lok. Levi Madinda mengatakan skema tersebut memang sudah dirancang saat timnya berada di ruang ganti. Levi menerangkan maksud dan tujuan dari skema tersebut tak lain agar Klok bisa berkonsentrasi untuk menendang bola. Kami sudah membicarakan ini di ruang ganti. Memang bukan saya yang akan mengeksekusi penalti. Tapi saya bicara kepada Mark bahwa lebih baik saya mengambil dulu bola itu dan membiarkan orang-orang menghampiri saya atau berbicara kepada saya. Ujar Levi Madinda Ia menambahkan eksekutor penalti harus dalam kondisi tenang dan tak mendapatkan intimidasi dari lawan. Sehingga ia memilih untuk berpura-pura menjadi eksekutor agar Mark Lok bisa berkonsentrasi dan tetap tenang. Lebih baik dia untuk memisahkan diri dan lalu setelah itu saya memberikan bola kepada dia. Katanya. Meski demikian, ia juga tetap siap apabila di laga selanjutnya diminta menjadi eksekutor tendangan penalti. Tapi untuk berikutnya, jika saya diminta, saya siap mengeksekusinya. Tapi jika tidak, itu juga bukan masalah karena yang terpenting adalah kemenangan. Terima kasih telah menonton!